Sebelum dibuka tuh aku kayak banyak perdoa, kayak malamnya nggak bisa tidur gitu kan. Waktu sebelum pengumuman, ya waktu dibuka tuh aku nggak berani buka sama orang lain sih. Aku buka sendiri, aku kayak ngerekam muka kayak pingin liat ekspresiku gitu juga. Buat kenang-kenangan, ya waktu keterima tuh ya langsung senangnya masih kerasa sih sebenernya sampai sekarang. Halo Rahmat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dok. Alhamdulillah sehat. Rahmat by the way kita baru pertama kali ya ngobrol sekarang. Dan Rahmat boleh confirm dulu nggak, Rahmat itu angkatan 2021 ya? Iya dok, angkatan 2021. Oke, ini yang lain juga mungkin masih bertanya-tanya nih. Aku mau memperkenalkan Rahmat dulu nih sama temen-temen. Jadi Rahmat ini adalah anak kedokteran FKUGM. Dan lulus lewat jalur UTBK SBMPTN gitu ya. Iya. Keren banget, keren banget. Boleh tahu nggak sih kita akan ngulik nih? Kita akan ngulik terkait dengan perjalanannya Rahmat. Gimana sih caranya kok bisa sampai tembus, bisa berhasil nih? Karena banyak banget yang pengen kayak gitu. Kan susah ya, kan susah banget. Pasti perjuangannya juga luar biasa. Bisa juga nih sharing tips and trick-nya. Nah kalau terkait ini juga nih Rahmat. Di sini, di Samuat ini, ini akan dibuat di mana aku itu adalah sebagai penghubung. Aku akan menghubungkan temen-temen yang butuh info ini. Dan aku akan langsung tanyakan ke Rahmat. Supaya temen-temen yang lain punya infonya juga nih. Gitu. By the way Rahmat. Nah panggilannya Rahmat atau Hadi atau Isma? Rahmat aja nggak kok? Oke, oke kalau gitu. Nah mungkin kita mulai kali ya. Rahmat boleh tahu nggak sih? Kan sekarang ini Rahmat adalah seorang mahasiswa di FK UGM. Nah apakah emang dari kecil nih udah punya cita-cita? Pengen deh masuk jurusan ke dokteran? Pengennya pokoknya FK UGM? Atau jangan-jangan FK mana aja deh yang penting ke dokteran? Nah gimana nih? Kalau dari awal milih FK berarti ya. Jujur aku tuh milih FK tuh kayak mendadak sih sebenernya. Jujur. Malah waktu dulu tuh aku pingin kayak kedinasan atau gimana gitu kan. Terus tapi waktu di akhir-akhir tuh kayak aku juga ngeliat orangtuaku yang seorang perawat. Terus kayak pingin juga sebenernya kerja di atau berprofesi di kesehatan gitu kan. Yaudah akhirnya, yaudah deh aku daftar ke dokteran aja nggak apa-apa gitu. Oke berarti pengennya tuh akhir-akhir tuh berarti di kelas 1 kah? Kelas 2, kelas 3? Di kelas 3. Wow di kelas 3. Berarti dari awal sebelumnya pengennya tuh ke kedinasan? Iya. Sampai pertengahan kelas 3? Atau sampai awal kelas 3? Mutusin bulat buat masuk ke dokteran tuh waktu ngisi form buat UTBK tuh. Waktu kan ada milih jurusan, baru disitu mantepin niat gitu. Oke disitu mantepin niat ya, tapi udah sempat mulai terngiang-ngiang nih. Kayaknya menarik juga nih masuk ke dokteran. Itu dari kapan sih sebenernya? Nah sebenernya kayak dari temen, aku juga denger cerita temen kan yang orangtuanya dokter. Juga denger cerita dari mamaku, dari orang tua kayak kerja di bidang kesehatan gitu. Ternyata ya aku juga tertarik ya. Terus aku juga sebenernya bingung sih awalnya yang emang gak tau. Tiba-tiba yaudah deh, aku dokteran gitu. Awal mantepin niatnya pokoknya. Oke, tapi ini dari hati sendiri kan ya. Bukan karena dorongan orang sekitar gitu ya. Ayo kamu jadi dokter gitu. Ada gak yang kayak gitu? Enggak. Orang tua sih bebasin ya, aku mau jadi apa. Tapi sebenernya kayak dibebasin aku juga jadi bingung kan. Makanya aku mantepinnya di akhir gitu. Oke, paham-paham. Kalau gitu. Nah, pas lagi daftar nih kan, daftar SBM PTN. Terus, itu kan ada beberapa pilihan ya, bukan cuma satu ya. Itu pilihannya apa aja sih? Aku dua-duanya milih kedokteran sih. Yang pertama di UGM, pilihan satu. Pilihan keduanya aku di FK UGM. Oke. Apa sih yang membuat Rahma tuh akhirnya, oke pengen deh pilihan satunya FK UGM. Kan banyak nih pilihan FK yang lain ya. Tapi kenapa jatuh pilihannya ke FK UGM? Menurut aku ya, FK UGM tuh termasuk yang salah satu yang terbaik ya. Terus juga terkenal dengan jargonnya kampus kerakyatan gitu. Jadi kayak Jogja juga kota pelajar. Ya, mungkin aku merasa Jogja dan UGM tuh cocok buat aku. Jadi, untuk berkembang dan belajar di sana. Tapi Rahmat sendiri asli Jogja atau asli dari lain-lain? Aku dari Medan. Oh, dari Medan. Berarti ngekos atau gimana? Iya, anak Tos. Tapi kan hybrid ya? Atau masih online? Offline? Hybrid dong. Hybrid. Oke. Nanti kita bakalan ngobrol yang terkait ini menarik nih. Oke, kalau gitu Rahmat. Waktu pas udah pilih nih FK UGM, pilihan pertama SBM, PTN, UTBK gitu kan. Terus ternyata pas lagi pengumuman, ngeliat kalau ternyata lolos nih di pilihan satu, itu bisa cerita nggak sih? Masih ingat nggak sih pada saat itu momen-momennya kayak gimana? Perasaannya tuh gimana sih? Jujur ya, saya kemarin itu kan kayak, sebenarnya kayak saya tuh kayak semangat. Soalnya UTBK ini kayak pilihan saya yang paling utama. Tujuan jalur masuk PTN utama saya lah. Utamanya aku. Terus sebelum dibuka tuh aku kayak banyak perdoa, kayak malamnya nggak bisa tidur gitu kan. Waktu TBK-nya, apa, waktu sebelum pengumuman, ya waktu dibuka tuh aku nggak berani buka sama orang lain sih. Aku buka sendiri, aku kayak ngerekam muka, kayak pingin liat ekspresiku gitu juga. Buat kenang-kenangan. Ya waktu terima tuh ya langsung, senangnya masih keras aja sebenarnya sampai sekarang. Pasti. Ya, aku kayak kirain sendiri ya. Terus ngabarin temen juga, temen-temen nanyain kan. Alhamdulillah aku lolos gitu. Alhamdulillah senang banget. Ini mungkin aku ngucapinnya telat, tapi aku tetap mau ngucapin selamat ya, Rahmat. Karena itu nggak mudah loh. Itu nggak mudah, bener-bener nggak mudah. Selamat dan pilihan pertama. Wah, keren banget. Nah, untuk bisa mencapai itu, sebetulnya sebelum-sebelumnya persiapannya kayak gimana sih? Pasti banyak temen-temen yang juga pengen kayak gitu, tapi nggak tahu nih persiapannya harus segigi apa sih sebenarnya. Rahmat tuh sampai ala, yang cara ala Rahmat, untuk bisa ala tembus. Itu gimana? Aku tuh mulai persiapan UTBK tuh mulai awal kelas 12 ya. Sekolahku di SMA tuh, kayak awalnya tuh nggak adain tryout gitu kan. Terus aku ikut, aku tuh sebenarnya ikut tryout pertama tuh nggak belajar sama sekali. Kayak buat tahu prior knowledge aku, aku bisanya segimana tingkatnya. Terus nilainya keluar, mulai dari situ aku mulai evaluasi tuh, mulai sering ikut tryout juga. Aku juga ikut bimbel, belajar mandiri juga kayak beli-beli buku, ya seperti pejuang UTBK pada umumnya sih. Tapi aku mungkin, yang dari aku yang agak ini tuh, aku tuh sering banget ikut tryout ya. Kayak seminggu tuh bisa tiga kali, memang aku jadualin. Misalnya kayak kan banyak tuh bimbel-bimbel online. Tuh aku, yang gratis kan gratis-gratis tuh. Jadi ya diikutin aja. Disitu kan juga ada biasanya pemeringkatannya tuh. Aku bisa tahu aku peringkat berapa di antara teman-teman yang peserta yang lain. Disitu juga bisa jadi pertimbangan aku buat daftar apa dan daftar di mana. Itu kan, misalnya awal-awal tuh masih bingung kan, aku belum mutusin aku daftar kemana. ya untuk belajarnya sih ya, aku biasanya tuh targetin, aku bisa materi apa dalam waktu berapa lama. Misalnya aku matematika nih, bisa kayak inverse dalam waktu satu minggu. Walaupun perlahan, ya seenggaknya kita punya target. Oke, berarti pelan-pelan. Dan tadi sempat termencion kalau mulainya banget dari kelas 12 ya. Nah, apakah kelas 11 sama kelas 10 itu sebenarnya belajar juga tapi biasa aja? Atau jangan-jangan tipikal yang ah waktu itu sih main mulu gitu, nggak belajar. Kalau Rahmat tuh gimana sih pada saat itu? Junjur ya, aduh aku ini nggak terp untuk belajar segininya ya nggak berarti bukan orang yang belajar-belajar malu gitu lah. Kayak anak SMA yang pingin main lah, yang banyak mainnya sebenarnya. Tapi ya tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Tapi ya sekedar selesai, bukan kayak ingin menonjol banget di bidang akademik gitu. Pada saat kelas 10, kelas 11, udah pernah belum sih buka contoh soal UTBK? Belum pernah? Aku belum ada bayangan sama sekali sampai kelas 12 dikada sosialisasi gitu. Oh, sosialisasi tuh kapan? Pas awal-awal? Ya, ya. Waktu sekolah ngadain sosialisasi baru aku tahu ada UTBK, ada SBM PTN, jarum-jarum masuk perbuluan 3 gitu baru aku tahu. Ini mungkin jadi ini sih, Rahmat. Jadi seker keharapan juga buat teman-teman yang kayak mungkin ngerasa, aduh aku baru mulai kelas 12. Aku telat kali ya belajarnya dari kelas 12 untuk persiapan UTBK. Tapi sebenarnya itu bisa-bisa aja ya selama kita gigih gitu ya, disiplin. Boleh tahu nggak sih? Bisa banget sih. Bisa banget. Kalau kayak gitu nih, waktu Rahmat belajar kelas 12, itu boleh tahu nggak sih? Itu pagi bangun jam berapa? Terus ngerjain soal-soalnya jam berapa? Terus pulang, apakah langsung belajar lagi ngerjain soal? Terus tidurnya jam berapa itu boleh tahu nggak? Jujur, aku lebih ke berorientasi ke hasil sebenarnya. Pokoknya, jadwal nyata aku nggak tetapkan. Ada juga tugas-tugas sekolah, gitu-gitu. Pokoknya yang pertama itu prioritas aku sekolah dulu kan. Tugas sekolah selesai. Misalnya pagi bangun jam 6 atau jam setengah 5. Bangun, siap-siap, mandi, makan sarapan. Aku juga olahraga. Ya, pagi sebenarnya aku nggak belajar sih. aku lebih ke orang yang belajar tuh malam atau sampai tenang. Siang belajar, sore itu, siang sampai sore itu aku nggak belajar juga sih sebenarnya. Aku lebih ke main. Aku kayak, malam itu baru aku dedikasiin full buat belajar. Jadi aku juga, walaupun ada tujuan, ada target, tapi aku pingin seimbang gitu antara keinginan buat main dan belajar. Jadi aku nggak stress-stress bang. Oke, menarik. Terus, last nggak nih, Rahman? Ya, aku ikut ada alas gitu, alas benar. Oke. Alas itu, apakah mulainya dari kelas 12 atau dari kelas 10 sama kelas 11 udah mulai alas? Aku baru alas tuh mulai kelas 12. Karena aku udah bilang kemarin, Allah udah bilang tadi, aku kelas 10-11 tuh ya kayak gitu. Oke, oke, paham-paham. terus kalau dari kelas 12 ketika udah sadar penting nih SBMPTN, terus kan belajar juga jadi lebih rajin gitu ya. Itu ada nggak sih hal-hal yang upayanya Rahman? Mungkin cari info terkait dengan UTBK, cari info soalnya tuh ada berapa, terus gimana sih strateginya? Sampai segitunya nggak? Itu sih pasti aku lakuin ya. Kayak aku juga sadar kan aku mulainya mungkin agak telat kelas 12, jadi ya usaha aku harus lebih dari teman-teman yang lain aku nganggapnya kayak gitu. Ya, aku dulu waktu kelas 12 tuh Instagram aku full sama follow akun-akun info SBMPTN, info UTBK, Bimbel-Bimbel online gitu. Ya, kan banyak info juga dari situ. Jadi kalau misalnya memang nggak sempat nyari, tapi kan sambil main, sambil scroll Instagram bisa dapet info. Aku sih biasanya kayak gitu. Oke, betul juga ya. Nah, kalau dari Rahmat sendiri, pada saat SBMPTN-nya nih, UTBK-nya nih, itu gimana sih tips and tricks-nya ada nggak sih ketika hari H mengerjakan UTBK-nya? Waktu ngerjain, pokoknya tidur jangan malam-malam, badan harus fit. Ya, biar kita nggak pusingan soalnya banyak tuh berjam-jam. Jadi, badannya harus fit dulu, jangan lupa sarapan, dateng, pokoknya dalam keadaan siap, siapin barang-barang yang diperlukan, yang dibawa. Waktu dateng, relax, kerjain. Kalau aku sih, kerjain yang aku bisa dulu atau yang menurut aku paling cepat. Kayak misalnya, aku lihat sekilas, aku bisa jawab, aku isi. Terus, kalau misalnya memang perlu mikir banyak, nih buat soal yang ini, aku skip dulu. kan soalnya kan bisa balik walaupun dalam satu pelajaran. Jadi, karena waktunya mepet, kerjain yang bisa sih. Tapi aku tetap isi semua waktu pengerjaan. Oke, karena memang saat ini udah nggak ada sistem minus ya? Ya, setahu aku nggak ada. Oke, kalau kan sebelum UTBK nih, sebelumnya kan ada SNMPTN ya, itu Rahmat ikutan juga nggak? Aku SNMPTN ikut, ya tapi nggak keterima. Oke, boleh tahu nggak kemana pada saat itu pilihnya? Pilihan pertama tetap sama sih, FK UGM. Untuk pilihan duanya, jujur aku kurang ingat kalau untuk pilihan dua. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti, kalau Rahmat sendiri, itu ini ya, yang langsung, langsung SNMPTN emang gagal, terus kan SBMPTN, ternyata memang kepilih nih, pilihan pertama. Dan itu nggak pernah gapier ya, sebelumnya? Nggak pernah gapier. Hmm, berarti langsung. Oke, oke. Nah, ketika di sela-sela coba SNMPTN, coba UTBK, itu sempat juga nggak sih kepikiran untuk cari cadangan nih, ke swasta gitu? Kan suka ada tuh yang kayak gitu ya? Aku buat swasta sih, belum ada daftar sih, soalnya rencanaku daftarnya tuh kalau memang udah nggak keterima PTN, gitu, nggak apa-apa deh mepet, tapi kan biar niatnya full, jadi nggak kepikiran buat swastanya, aku lebih milih buat PTN dulu. Tapi aku juga ada sebenarnya daftar kedinasan sih. Tapi aku lebih milih UGM pada akhirnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini kan Rahmat, berarti udah semester 2 ya? Nah, ketika udah merasakan nih, di dunia kedokteran, udah satu semester lebih nih, ada nggak sih penyesalan untuk, wah, harusnya nggak ngambil kedokteran nih? Atau jangan-jangan malah semakin yakin kayak, oh, untung banget nih ngambil kedokteran, bersyukur banget, karena sesuai banget nih. Yang mana tuh? jujur, aku yang kedua ya, yang merasa bersyukur atas pilihan aku. Kayak, aku merasa di pilihan yang tepat, di pelajaran yang aku sukai, di profesi yang aku, jadinya cita-citakan sekarang ya, walaupun mutusinnya di akhir-akhir ini. Kayak, teman-temannya juga supportif, kayak semuanya, semuanya mendukung sih, kalau menurut aku, aku nggak ada penyesalan sama sekali buat daftar FK, malah, aku malah mikir, kalau misalnya aku daftar yang lain, mungkin aku nggak bakal, sesemangat ini buat belajar, nggak bakal punya semangat untuk belajar yang kayak sekarang gitu. Seneng banget dengernya, jadi, udah pilih, terus tembus yang pilihan satu, terus pas udah dijalani, sesuai. Itu seneng sih dengernya, karena akhirnya Rahmat bisa menjalankan sesuai dengan keputusannya, dan memang cocok gitu ya. Nah, kalau dari sisi cara belajarnya ketika di kedokteran, itu ada kesulitan nggak untuk beradaptasi? Waktu awal-awal tuh, ya lumayan ya, adaptasi dari SMA ke kuliah, yang tanggung jawabnya ada di kita sendiri, kita nggak dipaksa, nggak disuruh buat belajar gitu kan. Jadi, waktu awal-awal tuh, ya masih kebawa cara belajar SMA yang kadang-kadang SKS, kadang-kadang ngerjain tugas MEPED, tuh sebenarnya ada waktu awal-awal. Ya, biasa sih, bener aku. Tapi, aku makin kesini makin sadar kalau itu salah, terus pokoknya aku tuh selalu evaluasi apa yang udah aku kerjakan sekarang, apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan. Jadi, mulai sekarang tuh udah mulai ngecil-ngecil pelajaran, tiap belajaran dengerin, nyatet, belajarnya dicicil. Karena, FK kan bobot belajarannya banyak ya. Jadi, kalau dibikin SKS atau dikebut semalam, tuh gak bakal bisa sih. Jadi, tips buat belajar harus disicil. Jangan sampai jadi di SKS atau kebut semalam. Kalau di SKS, ngebul kayaknya. Pelajaran kedokteran di SKS-in. Gimana caranya tuh ya? Oke, ya cicil ya. Teman-teman yang dengerin nih, harus banget dicicil, jangan ditunda. Nah, Rahmat, kalau dari sebelum masuk kedokteran, kan biasanya suka ada denger mitos-mitos gak sih? Kayak, eh nanti kedokteran tuh capek banget, kedokteran tuh banyak banget pelajarannya, kedokteran tuh nanti pusing lo segala macem. Nah, ketika mendengar mitos-mitos itu dan menjalani sendiri nih sekarang, ada gak sih perbedaan-perbedaan apakah betul sesimbuk itu, apakah betul sepusing itu, ataukah seperti apa? Menurut aku ya, kayak mitos yang aku denger kayak kedokteran, mahasiswa kedokteran, kayak gak bisa, gak tidur gitu kan, kayak belajarnya full non-stop. Menurut aku sih, belajarnya banyak, tapi gak sampai yang gak bisa tidur juga sih. Tapi, aku nikmatin juga karena lingkungannya yang sportif. Teman-teman aku juga, disini kan ada yang, ya ada teman kos, anak FK juga, jadi bisa belajar bareng. jadi untuk hektiknya FK tuh, ada benernya, tapi gak selebay itu, gak bisa tidur, atau sampai stress gitu. Menurut aku sih, enggak. Oke, ini tuh melegakan, bagi teman-teman yang, udah mau masuk ke dokteran, terus, tapi lagu nih, aduh, katanya sibuk banget. Ternyata enggak nih ya, teman-teman, tolong ya, gak sesibuk itu. Dan kita juga bisa, memanage waktu kita. semakin kita terbiasa, memanage waktu, semakin aman tuh biasanya, alokasi waktunya ya. Gitu, jadi gak usah, jangan diragu karena itu. Karena tergantung kitanya juga nanti. Nah, Rahmet, kalau terkait dengan tadi nih, kan tadi ngekos di Jogja ya, nah, boleh tahu gak sih, biaya kosan itu, desainnya rata-rata berapa? Menurut aku sih, kosan di sini tuh, bervariasi banget ya, mungkin mulai dari ratusan ribu, atau sampai apartemen yang sampai 3-4 jutaan juga ada. Kalau aku pribadi sih, aku ambil setengah-tengah ya, yang di harga range 1 jutaan atau 1 setengah jutaan gitu. Buat aku sendiri. Oke, berarti memang, masih mungkin tuh ya, untuk memilih dari rentang itu ya, jadi teman-teman yang khawatir nih, pengen kuliah di Jogja, tapi khawatir mahal, takut membebani orang tua, itu sebetulnya masih bisa dipilih juga. Ada banyak pilihan yang tergantung kita ya. Lalu biaya hidupnya, desainnya untuk makan sehari-hari, makan berat tuh, gimana nih Rahman? Sebenarnya tergantung kita ya, kalau mau di budget, sebenarnya bisa murah banget, soalnya kan, menurut aku sih, kalau barang, bahan pokok di sini, lebih murah sih menurut aku. Jadi kalau memang, pengen hemat banget, bisa masak, ya, sehari, 30 ribu gitu, menurut aku cukup, cukup banget sih itu. Kayak, kalau mau beli juga, kalau nggak pengen masak, mungkin dinaikin budgetnya, sampai 40 ribu, atau, maksimal 50 ribu tuh, untuk makan doang, udah banyak banget sih, menurut aku, udah nggak, apalah, udah, nggak ngerasain hoax, apa, bukan hoax sih, cerita anak kos yang makan mie, kalau misalnya, udah ngepacitin segitu. Oke, oke. Nah, terus, nih, kalau terkait dengan, tadi kan biaya hidup, kalau biaya kuliah, boleh tahu nggak nih, kalau dari Rahmat sendiri, boleh spill nggak, biaya kuliahnya, satu semester tuh berapa sih? Mungkin, aku cerita, biaya kuliah, FKUGM dulu ya. Boleh, Boleh banget. Ya, FKUGM pun, penantuan biaya, apa, UKT-nya, atau uang kuliahnya tuh, berdasarkan penghasilan orang tua. Jadi, bisa mulai dari 500 ribu, sampai dengan yang tertinggi tuh, sekitar 28 jutaan, kalau nggak salah. Aku pribadi sih, ada di tengah-tengah ya, di range 18, sekian gitu. Aku kurang ingin angka pastinya. Oke, oke. Berarti memang tergantung itu ya, berarti ada berkas-berkas, yang terlalu dipenuhi, untuk bisa menentukan UKT itu ya? Iya, semuanya ngisi UKT sih, apa, ngisi berkas itu. Jadi, bukan yang, bukan yang mau dapet, uang kuliah yang lebih rendah, atau gimana, tapi kan ntar yang nentuin kampusnya sendiri. Oh, oke, oke, kalau gitu. kalau terkait dengan biaya kuliah, kalau dari UKT, selain UKT, ada lagi nggak sih biaya yang harus keluar? Kayak mungkin ada biaya praktikum, atau biaya yang lain. Itu gimana? Kalau di UGM sendiri, di FKUGM tuh, UKT tuh udah, semuanya sih, udah dapat semua fasilitas, kayak, ya gedungnya, dapat praktikumnya, dapat bukunya gitu, semuanya, udah. Oh, sama bukunya juga dapat? Kalau online ini sih, bukunya e-book gitu ya, kayak dapat buku blog gitu. Oh, oke, oke. Nah, jadi pertanyaan juga nih buat teman-teman, kan biasanya suka ada mitos dan fakta gitu kan, bukan mitos dan fakta, ada kabar-kabar, sebelum memutuskan untuk masuk ke dokteran, mereka suka dengar, eh, buku ke dokteran tuh mahal banget loh, nanti gimana, belinya kalau emang, kalau emang semahal itu gitu. Nah, fakta-nya tuh gimana nih, kalau yang Rahmat rasakan sendiri ya? Ya, yang aku rasain sendiri sih, aku jujur gak beli terlalu banyak buku ya, soalnya menurut aku, yang disediain sama kampus tuh udah cukup, terus juga ada catetan-catetan, atau kita juga sekarang kan udah online, kita bisa cari jurnal-jurnal, kalau mau belajar, ya, mungkin buat referensi tambahan, atau mau gimana kan, bisa juga pinjem buku temen sih, kalau menurut aku, atau buku bekas juga bisa jadi salah satu solusi. Sama ini buku cutting, biasanya suka ada turunan buku ya? Iya, bener. Oke. Kalau perpus gimana tuh? Rahmat suka pernah pinjem buku di perpusnya gak? Perpus FKUGM. Di perpus sendiri, jujur aku belum sih, belum pernah cobain. Tapi temen aku pernah minjem, ya bisa sih, bisa dibinjem. Oke. Lengkap juga lumayan. Jadi terkait buku temen-temen yang lagi nonton, juga gak perlu khawatir, karena ada banyak pilihan juga sebenarnya ya, yang tadi, yang udah di-mention sama Rahmat. Oke, kalau gitu. Nah, Rahmat, karena udah tinggal sedikit lagi nih, waktunya. Boleh ini gak sih? Boleh kasih pesen gak sih, ke temen-temen yang mau banget bisa tembus OTBK, pejuang FKUGM. Tipsnya apa? Ya, menurut aku pertama, kenalin diri, kita harus tahu kemampuan dasar kita dulu, terus tentuin target, yang bisa kita capai, agar bisa masuk FKUGM, misalnya pingin FKUGM. Terus, lihat juga saingan kita, karena kan kejuang OTBK yang memasuk FKUGM tuh banyak ya. Jadi, know your enemy, terus, belajar, belajarnya tuh disiplin, punya target. Kan ada, kayak materi-materi yang bakal keluar tuh, biasanya sering di secara tutu juga dicari tahu. Oh iya, sekalian banyak cari info tentang OTBK, karena itu bakal berguna. Terus, apalagi ya, oh iya, juga sharing ke temen-temen kan, kayak belajar OTBK tuh stress, jadi, kita, butuh lah temen buat sharing, buat sambat gitu, buat ngeluh-ngeluh gitu. Iya, stress. Iya, bener. Oke, ada lagi ya nih? Sama ini, jangan lupa buat evaluasi ya. Mungkin, menurut aku yang paling berpengaruh di aku tuh, sampai bisa, kan awalnya aku dari anak yang banyak main, jadi bisa alhamdulillah terima tuh, ya evaluasi diri, terus menerus kayak periodik gitu. Kayak setiap kamu lakukan sesuatu, atau setiap cara belajarmu, apakah sudah baik, apakah harus ditingkatkan, menurut aku tuh penting banget sih buat dilakuin, karena biar kita berproses jadi manusia yang lebih baik juga, sekali ya. Hmm, oke, terima kasih banget nih, ini teman-teman yang nonton nih, yuk catet tuh, catet, dan langsung implementasikan. Tadi sempat ini nih, aku ada yang kelewat, aku penasaran, kalau yang ngelolos dari UTBK, untuk angkatan 2021, itu ada berapa sih kuotanya, di FKUGM? Aku buat itu sih, aku rupa ya, sejujurnya aku rupa, tapi, sehingga aku tuh, di range 60-70an gitu ya, kalau nggak salah. Tapi ini, tolong di cek lagi ya, soalnya, itu yang di ingat teman. Oke, begini berarti Rahmat, nanti Rahmat infoin ke aku, nanti sama editor aku, akan di insert di sebelahnya Rahmat, sekarang juga gitu ya, nanti infoin aja ke aku. Oke, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman ya, tapi kalau misalnya ada teman-teman, yang masih penasaran, pengen nanya nih, boleh nggak sih, tanya-tanya nih ke Rahmat, via Instagram? Oh, boleh-boleh, kalau mau tahu. Apa, kalau, mau nanya-nanya aku lewat Instagram, lewat DM, bisa, kontak aku di, at Rahadisma, R-A-H-A-D-I-S-M-A. Oke, nanti, boleh ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh nih, nanya langsung ke Kak Rahmat, nanti akan dijawab, dan akan di-share juga info-info, yang kira-kira dibutuhkan, untuk teman-teman yang mau masuk, FKUGM, via jalur UTBK, SBMPTN. Rahmat, makasih banget, atas waktunya, ini sayang banget nih, waktunya udah tinggal, sedikit, udah terbatas banget, tapi mudah-mudahan nanti, kita bisa ketemu offline ya, karena harusnya somewhat offline loh, tapi karena keterbatasan waktu, karena kondisi, dan situasi, jadinya online dulu deh. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu ya, ngobrol-ngobrol langsung. Amin. Amin. Oke, kalau gitu Rahmat, kita tutup dulu, selamat kita kali ini. Dadah, semoga berguna ya, teman-teman. Adih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax